Intro Selamat pagi sahabat infokom, kabar sekolah kembali hari di salah-salah aktivitas Anda Bersama saya, yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual Intro Sahabat infokom, sejarah perkembangan media mulai dikenal pada era zaman Romawi 60 tahun lalu, sebelum masehi Dan sejarah media di masa Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda Berikut liputannya Perkembangan media mulai dikenal pada era zaman Romawi 60 tahun sebelum masehi Pada era itu, perkembangan media dimulai dengan munculnya surat kabar Akta Senatus atau Akta Diurna Papuli Romawi Surat kabar pada zaman ini terbit setiap hari memuai isi pengumuman dari Kaisar Roma dan berita-berita mengenai kegiatan Kekaisaran Yang ditempel pada pusat kota yang disebut Forum Romanum Julius Caesar pada tahun 59 sebelum masehi yang menerbitkan surat kabar ini dan bertahan di abad-abad lamanya sebelum runtuhnya Kekaisaran Roma Para akar menyebutkan bahwa masa sebelum Akta Diurna sebagai masa prajurnalis dan setelah Akta Diurna sebagai masa jurnalis atau barus 2010 Keberadaan surat kabar pertama yang dicetuskan oleh Julius Caesar menjadikan perkembangan dalam dunia jurnalis semakin berkembang Terlebih, dengan munculnya kertas menjadikan keberadaan surat kabar semakin berkembang bak jamur Surat kabar tertulis pertama diterbitkan di Venezia dan Roma sekitar abad pertengahan yang kemudian disebut dengan Gazeta Perkembangan surat kabar berlanjut dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johan Geithenberg pada tahun 1450 di Jerman Sejarah media masa di Indonesia dimulai sejak masa penyejahan Belanda Dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergunggirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an Media masa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi Seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet Dari SMK Infocom Kota Bogor, tim Liputan melaporkan Sahabat Infocom, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan analog switch off atau penghentian TV analog Namun, program ini menuai pro dan kontra dari masyarakat Berikut liputannya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melakukan analog switch off atau penghentian TV analog setelah 60 tahun mengudara Pelaksanaan program analog switch off ini dilakukan secara bertahap dengan jumlah 3 tahap Dimulai pada tanggal 30 April 2022 sampai dengan 2 November 2022 Analog switch off berdasarkan hukum Undang-Undang Cipta Kerja untuk memerintahkan migrasi siaran televisi analog ke sistem digital Alasan harus beralih ke siaran digital adalah agar publik pengguna mendapatkan penyiaran yang berkualitas Siaran digital menawarkan gambar dan suara yang lebih bersih dan jernih dibanding dengan analog Secara syaramunial, pemerintah melaksanakan acara hitung mundur saluran TV analog dari posko pemantauan di Kominfo Penghentian siaran TV analog ini merupakan amanat dari Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Dimana disebutkan migrasi penyiaran televisi teresterial dari analog ke digital diselesaikan paling lambat Tanggal 2 November 2022 Juga migrasi TV siaran TV analog ke TV digital ini merupakan salah satu program pemerintah Dalam mewujudkan transformasi digital Dan tadi Komisi 1 DPR juga menyatakan Itu juga merupakan arahan atau ketentuan dari ITU International Telecommunication Union Tentang perlunya kita bahkan keharusan bagi kita untuk melakukan Analog switch of ini ke digital Namun, program ini menuai pro dan kontra dari masyarakat Di sisi yang menguntungkan karena bisa mendapatkan siaran yang lebih berkualitas dari gambar dan suara Masyarakat menilai harus membeli alat tambahan yaitu setobox atau STB yang harganya dinilai cukup tinggi Hal inilah yang menjadi keluhan bagi masyarakat Ya, kalau tanggapan saya sih sebagai masyarakat ya Kalau TV analog dihilangkan gimana tuh Yang punya itunya Kalau kita, kalau nggak punya gimana Gitu aja Ya, bagi pemerintah sih saya berharap Semua kalau misalkan mau diganti TV analognya Harus meratalah dikasih itunya gitu Alatnya untuk siaran semuanya Jadi kan meratalah kita bisa melihat hiburan televisi lagi Di sisi lain, ada keuntungan tersendiri bagi penjual alat setobox Budi, setelah kepenjual alat elektronik Mengaku penjualan alat setobox meningkat 100% Semenya pemerintah melakukan analog shoot off Atau pemberhentian TV analog Dibandingkan dengan penjualan sebelumnya Mendudaknya angka pembelian setobox Membuat alat ini sulit dicari di masa sekarang Beberapa toko elektronik Kehabisan stok setobox untuk dijual Tim Liputan SMK Infocom Kota Bogor melaporkan Sahabat Infocom, saat ini masyarakat lebih banyak Menggunakan internet dalam berkomunikasi Karena dianggap lebih efektif dan efisien Berikut merupakan tips penggunaan internet yang baik dan benar Pemanfaatan internet telah menggubah pola hidup dan budaya manusia Dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan aspek lainnya Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi Karena dianggap lebih efektif dan efisien Jumlah pengguna internet di Indonesia Didominasi oleh generasi muda bersuai 15-30 tahun Mereka berkomunikasi di dunia maya Sama seperti mereka berkomunikasi di dunia nyata Di sisi penggunaannya yang efektif Penggunaan jejaring sosial juga terkadang membawa pengaruh negatif Contoh kasus yang sering ditemukan dalam penyalahgunaan sosial media Salah satunya adalah cyberbullying Yang biasanya menimpa anak-anak dan sesama remaja Bahkan kejahatan dunia yang dikenal dengan cybercrime Sudah sampai pada perentasan situs-situs penting dalam negeri Untuk menghindari kejahatan di dunia maya Selalu ditekankan prinsip yang harus diketahui dalam menggunakan internet Penggunaan internet harus didasari oleh hal-hal yang positif Mengingat jaring sosial yang lingkupnya besar Dan mencakup semua pengguna Maka dari itu, sebagai pengguna Kita harus bijak menggunakan internet Ada pun tips penggunaan internet yang baik dan benar yaitu Yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya Seperti memberikan dukungan bagi teman atau siapa saja Dengan memberikan like serta memberikan pesan positif Yang kedua, jangan menjebarkan rumor Atau membagikan cerita yang mengandang-gadang Atau tidak sesuai dengan terjadi sebenarnya Hal yang kamu anggap lulucon bisa jadi menyakitkan bagi orang lain Yang ketiga, pikirkan dahulu sebelum kamu mengirimkan sesuatu Pikirkan baik-baik sebelum kamu menekan tombol kirim Terkadang memang sulit untuk mengandalkan diri Namun perlu diingat Kamu memiliki hak atas privasi dan begitu pula bagi orang lain Yang keempat, pikirkan sebelum kamu membagikan sesuatu Pikirkan baik-baik apa yang kamu bagikan dan dengan siapa saja Jangan membagikan informasi pribadi Seperti alamat, nomor telepon, atau data bank Karena hal tersebut termasuk ke dalam hal yang diprivasi Penggunaan internet yang baik dan benar Sangat diperlukan di kehidupan sehari-hari Penggunaan internet yang baik dan benar juga Dapat memberikan dampak positif bagi pengguna maupun penerimanya Kebiputan SMKNV.com melaporkan Berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kabar sekolah hari ini Saya Siti Afifah bersama kur yang bertugas Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!